Rekan-rekan media yang saya hormati, saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat datang kembali kepada Datuk Syaifuddin Abdullah. Dan saya sangat merasa terhormat bahwa hari ini saya dapat kembali bertemu dengan sahabat lama. Dan saya tentunya mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Datuk Syaifuddin sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Datuk Syaifuddin hubungan bilateral kita akan semakin kuat dan Indonesia bersama dengan Malaysia akan terus dapat berkontribusi bagi stabilitas perdamaian dan kesejahteraan kawasan. Rekan-rekan media, Malaysia dan Indonesia adalah tetangga dekat dan mitra penting. Kita tidak memiliki pilihan kecuali untuk terus memelihara hubungan bilateral kedua negara untuk kepentingan rakyat kita. Kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia ini juga sangat penting untuk mempersiapkan rencana kunjungan Perdana Menteri Malaysia dalam waktu dekat. Dan siang hari ini setelah pertemuan ini, Datuk Syaifuddin juga akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Rekan-rekan media, dalam pertemuan bilateral yang kami lakukan dengan sangat terbuka dan bersahabat, beberapa isu yang saya sampaikan adalah pertama, kolaborasi dalam penanggulangan pandemi. Kita bertukar pikiran mengenai situasi pandemi dan upaya masing-masing negara untuk mengatasi pandemi. Saya menyampaikan pengelolaan pandemi di tanah air yang mengalami kemajuan yang sangat signifikan dengan positivity rate sudah di bawah 1%. Kita juga bertukar pikiran mengenai program vaksinasi di kedua negara yang alhamdulillah telah melampaui target dari WHO. Kami sepakat bahwa semua vaksin yang telah mendapatkan AUL, WHO harus diperlakukan sama dan tidak boleh ada diskriminasi. Untuk itu kita membahas pentingnya kedua negara membuat mutual recognition untuk vaksin sertifikat. Kita juga sepakat untuk melakukan pengaturan lab-lab yang dipergunakan untuk melakukan tes PCR, guna mengurangi penyalahgunaan keterangan hasil tes dan mengurangi resiko penularan COVID. Di dalam pertemuan, saya menyampaikan apresiasi atas program vaksinasi yang diberikan Malaysia untuk warga negara asing termasuk warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Saya dan Dato' Saifuddin juga membahas penguatan arsitektur ketahanan kesehatan di kawasan yang mampu menghadapi potensi pandemi ke depan. Kita sepakat bahwa agenda ini akan menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan KTT ASEAN pada akhir November ini. Isu kedua yang saya sampaikan selama pertemuan adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Rekan-rekan, data yang kita miliki menunjukkan bahwa angka perdagangan kedua negara pada periode Januari-Agustus tahun ini mencapai 13 miliar USD. Jadi di tengah pandemi, kita masih mampu untuk meningkatkan perdagangan bilateral sebesar 44 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Dan untuk menjaga momentum ini serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi kedua negara, kita memandang pentingnya memfasilitasi mobilitas pelaku bisnis dengan aman. Untuk itu, kita sepakat untuk mendorong kesepakatan travel corridor arrangement bagi pebisnis esensial kedua negara. Dan ini akan kita bahas sebagai salah satu persiapan untuk kunjungan Perdana Menteri. Kerangka kesepakatan ini tentunya akan melengkapi implementasi dari ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework yang akan segera dijalankan. Isu ketiga yang saya sampaikan adalah mengenai pelindungan warga negara Indonesia di Malaysia. Rekan-rekan, isu pelindungan WNI ini selalu menjadi salah satu isu utama yang saya bahas dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Saya masih ingat di awal pandemi, kita banyak sekali melakukan kerjasama, antara lain dalam distribusi bantuan logistik kepada warga negara Indonesia yang terdampak pandemi, yang tentunya bukan sesuatu yang mudah dilakukan pada saat itu. Sebagai mana diketahui, sejauh ini atas kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia di Malaysia, dan dengan diberikan fasilitasi dari otoritas di Malaysia, kita dapat mendistribusikan lebih dari 687 ribu paket, baik berupa sembako maupun bantuan lainnya kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di Malaysia. Dan untuk itu, saya sampaikan apresiasi kepada pemerintah Malaysia atas kerjasama yang diberikan. Saya juga menyampaikan apresiasi atas penanganan repatriasi WNI untuk kembali ke Indonesia. Saya meminta kepada Menlu Malaysia agar kerjasama dan kemudahan dapat diberikan dalam pelaksanaan program rekalibrasi dan deportasi dari pusat-pusat detensi imigrasi Malaysia dengan terus mempertimbangkan faktor kesehatan di tengah situasi pandemi. Mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia, saya kembali menyampaikan mengenai pentingnya untuk segera diselesaikan MOU penempatan dan pelindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Saya juga kembali mendorong pentingnya mekanisme perekrutan one channel system untuk meningkatkan pengawasan bersama dalam proses penempatan, memastikan akurasi data PMI sektor domestik di Malaysia dan mencegah potensi tindak pidana perdagangan orang. Terkait dengan perluasan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, saya kembali menyampaikan permintaan dukungan untuk membuka Community Learning Center di kawasan non-ladang dan juga di Semenanjung. Indonesia juga mengharapkan kiranya Systemate Online atau SMO dapat dihentikan karena akan menyulitkan pelindungan terhadap PMI dan dapat memperbesar kemudarotan. Isu keempat yang saya sampaikan adalah mengenai penyelesaian batas maritim kedua negara. Terkait dengan penyelesaian, percepatan penyelesaian batas maritim kedua negara, kita menyambut baik bahwa tim teknis kedua negara saat ini pada tahap akhir untuk dapat menyelesaikan batas maritim untuk laut teritorial di segmen Selat Malaka bagian Selatan dan Laut Sulawesi. Kami sepakat agar isu yang belum selesai agar dapat diselesaikan. Dan Indonesia berharap akan dapat tercapai kemajuan yang signifikan dalam waktu yang dekat. Dan selain itu kita juga membahas upaya untuk menyelesaikan perundingan batas maritim kedua negara tentunya sesuai dengan hukum internasional. Upaya penyelesaian negosiasi ini akan memberikan pesan penting bagi semua pihak mengenai prinsip penyelesaian dan isu melalui cara damai dan sesuai dengan hukum internasional dalam hal ini UNCLOS 1982. Dan terakhir teman-teman, kita membahas isu kawasan. Kita, beberapa isu yang kita bahas antara lain terkait dengan Myanmar, Afghanistan, dan juga tentunya setiap kita bicara, kita bicara juga mengenai masalah isu rohingnya. Mengenai Myanmar, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa tanggal 15 Oktober kemarin, ASEAN telah melakukan pertemuan emergensi para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas implementasi Five Points of Consensus. Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama bahwa tidak terdapat perkembangan signifikan di dalam implementasi Five Points of Consensus. Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respon yang baik dari militer Myanmar. Oleh karena itu, dengan pertimbangan menghormati prinsip non-interference dan pentingnya menghormati prinsip-prinsip lain di dalam charter, dalam piagam ASEAN seperti democracy, good governance, penghormatan hak asesi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional, serta guna memberikan ruang bagi Myanmar untuk mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif, maka untuk KTT ASEAN mendatang, ASEAN hanya akan mengundang wakil pada level non-politis. Keputusan ini saya kira merupakan keputusan yang tepat. Keputusan ini tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan, termasuk bantuan kemanusiaan. Rakyat Menyanmar memiliki hak dan pantas mengenyam perdamaian dan kesejahteraan. Safety and Wellbeing, rakyat Menyanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia. Mengenai isu rohingnya, saya dan Menlu Malaysia memiliki keprihatinan yang sama sejak lama tentang masa depan pengungsi rohingnya. Situasi politik saat ini mempersulit upaya untuk mendorong kepulangan pengungsi kembali ke Menyanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat. Indonesia terus mendorong agar ASEAN melanjutkan upayanya untuk membantu persiapan repatriasi ke Rahen State yang memang merupakan rumah mereka. Selain itu, kita sudah sangat sering membahas bagaimana dapat membantu pengungsi rohingnya di Cox Bazar menghadapi pandemi COVID-19. Terkait dengan dinamika di kawasan Indo-Pasifik, khususnya meningkatnya rivalitas kekuatan di kawasan, kita berdua sepakat bahwa upaya menjaga kawasan yang damai dan stabil harus terus dilakukan. Kita berdua tidak menghendaki dinamika saat ini mengakibatkan pensi, arm race, dan juga power projection. Situasi ini tentunya tidak akan menguntungkan siapapun. Untuk itu, kita sepakat untuk memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN dan di saat yang sama meminta seluruh mitra ASEAN berkontribusi bagi stabilitas keamanan perdamaian dan kesejahteraan kawasan dengan tetap menghormati hukum internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf agak panjang. Ini merefleksikan betapa banyak isu yang kita bahas dalam pertemuan sejak pagi dan betapa dekatnya hubungan Indonesia dengan Malaysia. Sekarang saya persilahkan Datuk Saifuddin Abdullah untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Datuk. Terima kasih Yang Mulia Ibu Retno dan teman-teman daripada media. Saya merasa sangat bersyukur dan merasa sangat bahagia kerana sekali lagi dapat berkunjung ke Jakarta dan sekali lagi bertemu dengan Ibu Retno dan menyambung hubungan silaturahmi antara kedua-dua negara, antara kedua-dua kementerian luar dan membincangkan isu-isu bilateral dan isu-isu multilateral yang dikongsi bersama antara kedua-dua buah negara. Saya memulakan perbincangan dengan dan ingin saya ulang di sini dengan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Indonesia atas kemenangan menjadi juara Piala Thomas setelah sekian lama. Malaysia harus menurut serupa sini insyaAllah dan kami berkongsi kegembiraan rakyat Indonesia atas kemenangan yang sangat signifikan itu. Sebahagian daripada tujuan lawatan saya hari ini ialah juga untuk membincangkan serba sedikit tentang lawatan kerja dan kunjung hormat yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri ke atas yang amat berhormat Presiden Jokowi dan saya mengucapkan berbanyak terima kasih kerana hasrat Datuk Seri Ismail untuk berkunjung sudahpun diperkenankan dan insyaAllah dalam masa yang terdekat kunjungan itu akan dapat dilakukan dan dengan semangat itulah kami tadi berbincang untuk cuba menyelesaikan sebaik mungkin apa-apa perkara yang masih tertangguh yang boleh kita raikan apa namanya penyelesaian itu semasa kunjungan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Ismail saya tidak akan mengulang perkara-perkara yang disebutkan oleh Ibu Retno selain untuk reinforce sahaja persetujuan-persetujuan yang telah kami capai dalam lima topik utama yang telah disebutkan oleh Ibu Retno tadi ini juga satu refleksi kepada persahabatan lama in not so many words we agree yang lama itu when we start going into the details of the discussion and I think that is the beauty of the relations between the two countries kami sama-sama bersetuju bahawa kita harus secepat mungkin mendapatkan pengiktirafan bersama sijil vaksinasi COVID-19 basenya itu sudah ada kalau di Malaysia kita ada Mai Sejahtera kalau di Indonesia kita ada peduli lindungi apa yang perlu dilakukan ialah di peringkat pegawai di peringkat kedua-dua pihak untuk duduk semeja dan berbincang bagaimana sistem itu ataupun dengan dibantu oleh sistem itu kita boleh mempercepatkan pengiktirafan bersama ini penting kerana kita ingin membuka kembali kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara kita tahu bahawa apabila kita membuka sempadan dan menggalakkan bahawa rakyat Malaysia dan Indonesia saling berkunjung dan saling bekerjasama seperti yang pernah dilakukan sebelum ini memerlukan perancangan yang rapi kerana itu saya tadi mencadangkan mungkin kita ada beberapa fasa mungkin ada fasa satu fasa dua dan ini bergantung kepada sektor-sektor ataupun perkara-perkara yang harus didahulukan dan yang berikutnya itu yang bukan tidak penting tetapi dia mungkin pada fasa kedua sebagai contoh kita membenarkan dulu perjalanan merintas sempadan bagi tujuan rasmi dan perniagaan sebagai contoh dan juga sebagai contoh lagi travel point to point dari satu tempat ke satu tempat dan kemudian secara beransur-ansur kita membuka seperti yang biasa kami juga bersetuju bahawa kita harus melihat usaha-usaha seperti reciprocal green lane travel corridor arrangement dan vaccinated travel lane ini adalah langkah-langkah yang boleh dipersetujui kemudiannya secara detail dan mudah-mudahan kita dapat walaupun dalam new normal tetapi membuka peluang perniagaan dan kemudiannya diikuti oleh sektor-sektor lain seperti pendidikan pelancongan dan sebagainya kami juga bersetuju bahawa ini harus jadi agenda yang penting dalam sidang kemuncak ASEAN yang akan berlaku pada 26-28 Oktober supaya soal mutual recognition ini kalau boleh diluaskan di peringkat rantau ASEAN saya juga memahami kepentingan tentang apa yang disebut sebagai health security architecture kami melihatnya dari sudut health diplomacy dan ada perkara-perkara seperti soal keadilan pembahagian vaksin soal governance yang disebutkan tadi soal apa namanya quality of lab testing itu semua adalah perkara-perkara yang harus dilihat dengan cara yang seteliti mungkin kami juga bersetuju kerjasama ekonomi walaupun melalui pandemik ada progress ada progressnya tetapi kalau kita merancang masa depan pasca pandemik kita harus lipatgandakan lagi usaha-usaha yang dilaksanakan kita juga melihat kemungkinan untuk menandatangani MOU dalam bidang pendidikan dan satu perkara yang sangat besar mengambil masa yang agak panjang dibincangkan dengan detail ialah soal yang disebut tadi dipotasi dan rekalibrasi pekerja-pekerja Indonesia soal layanan terhadap pekerja-pekerja Indonesia yang tidak mempunyai dokumentasi begitu juga tentang soal perkhidmat domestik Indonesia PDI pengambilan tenaga kerja Indonesia TKI dan akses pendidikan saya menyebutkan bahawa apa yang kami akan lakukan selepas pertemuan hari ini ialah untuk melihat the big picture tentang persoalan-persoalan yang dibincangkan ini tidak dilihat secara silo atau terpisah antara satu sama lain tetapi melihat dari sudut pandang di mana kita mempunyai pengiktirafan yang lebih adil terhadap peran pekerja-pekerja Indonesia di Malaysia yang saya harus nyatakan memberi banyak kontribusi terhadap baik perniagaan baik kehidupan berkeluarga juga dalam sektor-sektor ekonomi yang tertentu jadi dengan melihat the big picture itu saya berharap kita boleh menyelesaikan perkara-perkara yang secara detail telah disebutkan oleh Ibu Retno dalam hal-hal antarabangsa dan juga serantau saya tadi mengucapkan taniah kepada Indonesia dan khusus kepada Ibu Retno yang memainkan peran yang cukup mustahak dalam isu Myanmar memang kami senada saling kukuh memperkukuh dalam hujah kami dan kami mempunyai pendirian yang betul-betul sama sangat apa namanya disappointed dengan cara Myanmar melayan pemimpin-pemimpin ASEAN yang sudah membuat konstruktif engagement dengan pihak militeri junta di Myanmar dengan menghasilkan lima perkara konsensus tetapi malamnya special envoy special envoy press apa ni pengerusi ASEAN tidak diberikan welcome yang sepatutnya untuk melawat Myanmar yang membolehkan beliau memenuhi mandatnya sebagai special envoy atau utusan khas jadi dalam mesyuarat tergempa pada 15 hari bulan Oktober yang lalu kami berdua di samping satu dua negara yang lain sebagai anggota ASEAN agak vocal dalam pandangan kami tetapi pada waktu yang sama kita tetap menjunjung piagam ASEAN dan tidak hanya melihat isu di Myanmar itu dari satu sudut tetapi melihatnya daripada pelbagai sudut soal Afganistan juga kami bincangkan tentang bagaimana kita boleh membantu dari segi penghakupayaan wanita dari segi pendidikan dan juga dari segi bantuan kemanusiaan kami juga sepakat dan senada dalam isu serantau yang terbaru iaitu apabila ada sebuah negara yang berdekatan dengan wilayah kita yang ingin membina kapal salam yang baru yang menggunakan tenaga nuklear walaupun negara tersebut cuba menyatakan bahawa ini adalah kapal salam yang berkuasa nuklear tetapi tidak bersenjata nuklear namun kami berdua dan kedua-dua kerajaan telah menyatakan kerisauan dan kegusaran kerana ini boleh menggamit kuasa yang lain untuk datang dengan lebih kerap di kawasan ASEAN dan di kawasan Laut Cina Selatan dan khusus tentang Laut Cina Selatan kami juga membincangkan kepentingan kedua-dua buah negara dalam ehwal Laut Cina Selatan baik di pihak Indonesia ada kepentingan ekonomi yang khusus kami di Malaysia juga ada kepentingan ekonomi yang khusus dan kami bersetuju bahawa kita harus selalu bertukar-tukar maklumat tentang apa yang sedang kita lakukan dan apa pula cabaran yang kita sama-sama hadapi terakhir saya apa namanya memohon kerjasama oh ya dari segi ini sebelum terakhir ini yang maritime itu juga sebenarnya ada dua titik yang satu ialah titik paling selatan di Selat Melaka dan satu lagi ialah titik di Laut Wilayah bagi Laut Sulawesi kedua-dua ini penting bagi kedua-dua buah negara dan kami bersetuju kerana sebahagian itu sudah selesai sebahagian lagi itu pun sebenarnya tinggal ya beberapa batu notika sahaja yang belum selesai dan kami bersetuju untuk disegerakan perbincangan lanjut tentang kedua-dua itu oleh pasukan teknis kedua-dua negara dan terakhir saya menyatakan hasrat kami di Kementerian Luar di Malaysia untuk memperkasa apa ini isu diplomasi kebudayaan sesuatu yang sudah lama dilakukan oleh Kementerian Luar Indonesia dan saya juga memberitahu bahawa sebenarnya tarikh hari ini 18 Oktober saya membentuk suatu tim yang khusus di Kementerian Luar Malaysia untuk melihat soal kultur diplomasi ia diketuai oleh Dr. Ahmad Idham bekas CEO Finas di apa ini Finas ini film punya organisation ya apa ini The Government punya ini beliau sebelum ini CEO Finas beliau seorang aktor seorang pengarah producer film dan beliau akan dibantu oleh Datuk Sri Izlan juga seorang aktor seorang pengarah yang kebetulan yang saya lantik sebagai kreatif konsultan yang ada bersama dalam mesyuarat tadi dan kami bersetuju supaya di peringkat pegawai kita berkongsi kerana sebelum ini memang sudah ada beberapa aktiviti yang berbentuk kultur diplomasi baik di peringkat dua buah negara antara Malaysia dan Indonesia tapi juga di peringkat antarabangsa seperti di UNESCO dan sebagainya dan kami bersetuju kita harus apa istilahnya revisit dan perkayakan lagi kultur diplomasi antara kita berdua kerana kita ini satu rumpun banyak perkongsian peradaban di antara kedua buah negara di antara rakyat kita dan kita harus optimise kedudukan ini untuk kepentingan bersama jadi Alhamdulillah saya sangat bahagia sekali sekali lagi kerana berkunjung ke sini dan apa namanya diterima as always dengan begitu baik baik sekali oleh my apa namanya sister ibu Ragnar terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih Dato' terima kasih teman-teman sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih